Halo guys, selamat datang lagi di channel Youtube Megame Ulang Halo guys, selamat datang lagi di channel Youtube Megame Bukan bagian apanya, kalau gak ngomongin India Indiaan Hari ini aku bakal ngomongin berita yang baru aja Siang hari ini aku baca Dan ini sangat menarik buat diomongin Dimana beritanya ini tentang pacar Mantan pacarnya Sushant Singh Rajput Ankhita Lokhande yang juga merupakan Artis India Selatan Ternyata Dulu Ankhita Lokhande ini pernah pengen Bukan pernah pengen Pernah hampir mau terjun ke dunia Bollywood Tapi ditolak mentah-mentah Ankhita langsung Buat kalian yang penasaran alasannya apa sih? Ternyata alasannya itu tentang Menungguin ya Langsung aja deh, nonton videonya Dan jangan kemana-mana Because it's in the time with Megame Ankhita Lokhande Ankhita Lokhande Yang ternyata kita gak tau dia ini adalah salah satu artis India Selatan Yang sangat dipertimbangkan di Bollywood Karena sempet beberapa kali ditawarkan di film Bollywood Tapi ditolak mentah-mentah Dengan alasan yang menurutku Oh my god, it's such crazy Gitu kan Ini bener-bener Kok bisa sih dia menolak dengan alasan itu? Jadi emang seperti yang kita tau Ankhita Lokhande ini adalah salah satu mantan pacarnya Sushan Singh Rashput Dan hubungan mereka ini sudah berjalan kurang lebih selama 6 tahun Belum lama ini Ankhita Lokhande ini melakukan interview Dengan sebuah Apa ya ini? Kayaknya channel Youtube Atau sebuah talk show Pokoknya disini hashtagnya Hashtag her story Nah disini itu Ankhita Lokhande bener-bener mengungkapkan detail tentang hidupnya dia Dan dia juga mengungkapkan Kalau dia sempet hampir terjun ke dunia Bollywood Tapi dia tolak mentah-mentah dengan satu alasan Alasannya adalah Yap Sushan Dia bener-bener menolak masuk ke Bollywood Hanya karena Sushan Nah maksudnya Kenapa sih dia kok bisa menolak itu karena Sushan? Nah di dalam video itu Ankhita Lokhande ini mengungkapkan Kalau dia ini bener-bener melewatkan kesempatan untuk menjadi bintang Di sebuah Gak di sebuah sih Ada beberapa film yang disebutin Jadi di film-film Bollywood yang dia tolak Nah disini yang dia sebutin adalah Happy New Year Bajirau Mastani Dan juga Sultan Wow Happy New Year Sekarang kita tahu yang ada perannya Dipika sama Syaruhan Bajirau Mastani juga Dipika sama Ranvirsing Dan juga Sultan Itu adalah Anushka Sharma Dan juga Salman Han Wow Gak kebayang sih menurutku Kalau misalkan Waktu itu Si Ankhita ini bener-bener menerima debutnya di film-film ini Karena ini Aduh It's such crazy It was really crazy sih menurutku Dia bener-bener menolak film-film yang sekarang terkenal Dan di dalam percakapan video itu Si Ankhita juga throwback ke masa lalu Katanya dia ingat percakapan antara Farahan Jadi dia waktu itu katanya gini Aku ingat waktu itu Farahan Yang merupakan koreografer itu Menawarkanku untuk debut di film Happy New Year Bahkan waktu itu aku sudah bertemu dengan Syarukan langsung Wow Dia udah langsung ditemuin sama pemeran utamanya Dan disitu Syarukan juga meyakinkanku Kalau misalkan debutku di Bollywood Akan sangat bagus Kalau aku ngambil film Happy New Year ini Terus dia juga katanya inget Disana waktu itu ada dia Sushan dan juga Syarukan Dan dia ngerasa kayak Aduh sorry aku gak bisa ngambil ini Kayak menurutku bener-bener sih Tapi dia salah satu perempuan yang Berarti dia berani ngambil keputusan Gak main-main dia ngambil keputusannya Dan mungkin kalian penasaran kan Kenapa dia gak mau ngambil ini Alasannya tuh apa Jangan di skip lanjut nonton So here we go Buat kalian yang penasaran sama alasan Ankhita menolak film-film ini itu apa Disini Ankhita itu sedikit throwback Dengan hubungannya sama Sushan Dan dia bilang kayak gini Saat itu aku hanya ingin Apa ya dia narjemahinnya Pokoknya dia bilang kayak I was just trying to build a man And I did that I was just trying Be a very strong support to Sushan And I did that Jadi kayak intinya Waktu itu tuh aku cuman mau ngebantu Seseorang yang aku cintai Untuk membangun dirinya Untuk mengembangkan dirinya Dan aku sudah melakukannya Aku hanya ingin bener-bener menjadi Apa ya Support system Kayak aku ingin menjadi Seseorang yang mendukungnya Dari belakang gitu Jadi kayak yaudah Aku terus aja melakukannya Gak mau ada imbalan apa-apa Gak usah ditawarin film-film Gak usah Dan dia bilang sampai sekarang Till today I have no regrets Dia bilang Sampai detik ini pun Sampai hari ini pun Si Sushan udah gak ada Dan dia tidak sampai jadi Terjun ke Bollywood Dia bilang kalau Aku gak nyesel sama sekali Terharu gak sih Kayak Ya Ini yang namanya cinta tanpa pamrih Selain itu Kita juga bilang Sebenernya waktu itu Dia langsung ditawarin Seseorang Dari film Bajirau Mas Tani Tapi dia bener-bener langsung Menolaknya juga Dengan alasan Dia bilang Dia bilang kalau Gak bisa Gak bisa pak Gak bisa mas Saya mau nikah Gitu kan Jadi mungkin dia tidak Mau mengambil resiko kan Karena orang Kalau misalkan kebanyakan Cewek kalau udah nikah Ya di Bollywood Bakal tenggelam karirnya Jadi dia memilih Untuk tidak mengambil Kesempatan itu sama sekali Karena dia mungkin Harus memilih dua ya Mungkin waktu itu Dia udah punya rencana nikah Sih sama Sushan Karena juga udah 6 tahun Lamanya Jadi dia harus memilih Antara mau nikah Atau mau terjun ke Bollywood Ya mungkin dia Gak mau mengecewakan Sushan Jadi dia Akhirnya memutuskan Untuk gak mau terjun Tapi ternyata Mereka berdua itu Gak jadi nikah Nah banyak nih akhirnya Yang ngebully Si Ankita Lokhande ini Nih bulliannya Katanya kayak gini Jangan di skip videonya Jadi ternyata gini Setelah Berpisahnya Ankita Lokhande Dan juga Sushan Sing Rajput Waktu itu katanya Ankita banyak yang Nuduh dia Kalau dia yang ninggalin Sushan Padahal menurutnya Gak ada orang yang Tau persis Apa yang terjadi Antara mereka berdua Apapun yang terjadi Waktu itu Katanya itu juga Keputusan mereka bersama Gak keputusannya Ankita aja Atau keputusannya Sushan aja Itu keputusan mereka berdua Tapi banyak orang yang Nuduh Ankita Kalau kamu ninggalin Sushan Kamu mutusin Sushan Tapi menurut Ankita Semua gak seperti Apa yang netizen Netizen itu bilang Netizen memang suka Begitu ya Orang mah kaget tau Aslinya main Ngomong aja gitu Kata Ankita waktu itu Ankita juga bener-bener Mendukung Apa yang sudah Dilakukan Sushan Bahkan sekitar hampir Dua setengah tahun Dia mendukung Sushan Tapi pada akhirnya Di akhir-akhir Hubungan Sushan Dengan Ankita Di tahun ke-6 Memang ada Beberapa masalah Yang timbul Di antara mereka Sebenernya Gak dibocorin sih Masalahnya apa Di sini Karena Ya seperti yang udah Ankita bilang Itu adalah keputusan Mereka bersama Wow guys Itu tadi dia Adalah video tentang Susha Dan juga Ankita Lokande Yang baru aja Aku baca siang hari ini Gak nyangka ya Ternyata di dunia ini Ada Cinta yang sangat Tulus gitu Dia menolak Sebuah pekerjaan Yang sangat Besar Hanya demi orang Yang dia cintai Tapi meskipun Sampai akhirnya Mereka berdua ini Gak bisa bersama Menurutku ini Bener-bener sangat Impressive It's impressive Gitu sih Yaudah segitu aja Video kita hari ini Makasih buat kalian Yang udah nonton Jangan lupa Kalau mau Aku bahas Video-video India yang lainnya Komen di bawah Thank you buat kalian yang Nonton hari ini Have a nice day And bye 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 Terima kasih.